Lumen, nomor 11763, 19 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga, senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dosa Tak Terampuni Yang berdasarkan pada Injil Lukas, bab 12 ayat 9. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara saudari-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara masih ingat cerita lehenda Malin Kundang yang sangat terkenal itu? Seorang anak yang memiliki nasib baik dan menjadi seorang kaya raya. Namun, sayang sekali. Ia tidak hendak mengakui ibu yang melahirkannya sebagai orang yang telah melahirkannya. Singkat kata, anak durhaka itu dikutuk dan berubah menjadi batu. Dosa terbesar anak ini adalah tidak mengakui asal-usulnya. Tidak menerima ibu yang berjasa melahirkannya. Kisah ini memberikan pendidikan agar seorang anak menaruh hormat kepada ibunya. Saya pun sangat tegas dalam hal ini. Saya selalu mengatakan kepada siapapun, Kalau engkau marah kepadaku, bukan masalah bagiku. Tetapi, jangan pernah menyakiti hati ibu yang telah mengeluarkan kepalamu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan orang yang seperti itu. Memang ada konflik dalam hatiku. Bukankah Tuhan minta supaya aku mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali? Namun, bagaimana kalau orang itu tidak mau menyadari kesalahannya Dan tidak mau minta ampun? Itu masalahnya. Saudara-saudari terkasih, Saya coba perdengarkan sekali lagi kutipan firman hari ini kepadamu. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, Ia akan diampuni. Tetapi, barang siapa menghujat roh kudus, Ia tidak akan diampuni. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Bukankah Tuhan sedang memberikan pembatasan ketat Tentang hukum pengampunan yang telah diajarkannya sendiri? Bukankah Yesus mengatakan agar kita mengampuni orang yang meminta ampun kepada kita? Apakah ada kontradiksi dalam pernyataan Yesus itu? Jawabnya, Sama sekali tidak. Yang pertama menyatakan bahwa kita harus memiliki kerahiman Allah yang tanpa batas, Memberikan pengampunan kepada siapapun yang mengakui kesalahannya, Dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Yang kedua adalah penolakan pada realitas kemaharahiman Allah itu sendiri. Orang yang menghujat roh kudus adalah orang yang tidak menerima tawaran keselamatan Yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya dan kepada semua orang. Bagaimana mungkin kita menyelamatkan orang yang akan tenggelam, Tapi dia tidak mau ditolong dan menolak untuk diselamatkan? Saudara-saudari terkasih, Apakah ada yang salah dengan firman Tuhan Yesus yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini? Tidak sama sekali. Kataku kepadamu, Bahwa Allah itu maha rahim, setuju? Bahwa Allah itu maha pengampun, setuju? Bahwa Allah itu maha pengasih, setuju? Saya sangat yakin, Tidak seorang pun diantaramu yang berkata tidak setuju. Lalu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang menghujat roh kudus, Ia tidak akan diampuni? Seperti malin kundang, Yang tidak mengakui ibu yang telah melahirkannya. Orang yang menghujat roh kudus adalah orang yang tidak mengakui Allah sebagai yang telah menciptakannya dan berusaha mengasihinya untuk diselamatkan. Apakah Tuhan harus berkata kepada orang yang menghujatnya itu? Jadilah batu saja? Firman ini adalah bentuk penegasa dan peringatan yang keras kepada siapapun yang tidak bersyukur karena telah dijadikan dan diciptakan Allah. Pernyataan Tuhan Yesus ini sejajar dengan firmannya pada suatu kesempatan, begini, Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 33 Sekarang menjadi jelas bahwa masalahnya bukan Allah itu rahim atau tidak, Melainkan karena faktanya orang seperti ini menolak keselamatan yang ditawarkan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Dengan pencurahan roh kudus melalui sakramen baptis dan pengurapan minyak krisma suci. Syarat untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan itu adalah percaya bahwa Allah itulah sumber keselamatan melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit Serta mengutus rohnya yang kudus. Penolakan kepadanya berarti menolak untuk diselamatkan. Itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara-saudari terkasih, Kita yang saat ini mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Dan karena iman itu kita dibaptis dan diterima sebagai anak-anak Allah Dalam sakramen baptis dan kita ulangi lagi setiap malam pasca Janji baptis kita bahwa saya percaya akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapak dan Putra dan Roh Kudus dan seterusnya Janji itulah yang harus kita pegang teguh Iman kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus Itulah harta terpendam dan mutiara indah yang kita temukan sebagai anugerah dari kerahiman Allah yang mencintai kita Janganlah kita lalu menyangkalnya Mana mungkin orang dengan mudah meninggalkan keselamatannya itu karena jabatan untuk mengejar gaji besar Ia lalu dengan mudah berkata Aku bukan Katolik lagi Aku bukan Kristen lagi Karena gadis idamannya Ia meninggalkan imannya Bagaimana nasib orang ini Saya tidak berhak menilainya Yang penting Saudara bukan orangnya Tuhan lah yang akan menyatakan sikapnya di hari penghakiman kelak Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak Untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama Dalam kehidupan iman kita masing-masing Apakah aku akan setia pada Yesus yang menjanjikan keselamatan dan hidup ke kau? Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih atas kasihmu bagi kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Dan karunia roh kudus yang berasal daripadami Bantulah kami untuk taat pada bimbingan rohmu Demi Kristus Tuhan kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Dengan penuh kasih dan sukacita Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air Sekiranya ada tanggapan ataupun saran Kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Sampai berjumpa lagi Dengan Lumen Indonesia Pada waktu dan gelombang yang sama Esok hari Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda